Intro Kali ini kita akan belajar perintah rotate yaitu salah satu perintah modifikasi objek dalam AutoCAD Fungsi dari perintah rotate ini adalah untuk memutar objek dengan satu titik acuan dan besar sudut tertentu Kita bisa memasukkan perintah dengan cara yang pertama melalui tool palettes kita pilih tab modify kemudian kita pilih icon rotate ini yang bentuknya seperti lengkaran dengan ada panahnya kemudian bisa kita melalui menu modify kemudian kita pilih rotate atau yang terakhir melalui command line kita ketik RO atau ketik rotate kemudian kita tekan enter oke untuk lebih jelasnya kita bisa langsung buka file AutoCAD untuk mencoba perintah rotate ini kita gunakan file lembar kerja 20 yang bisa di download melalui link yang ada pada deskripsi pada video ini lembar kerja 20 sudah kita buka kemudian kita fokus pada rotate ini rotate kemudian disini sudah disediakan 3 metode beserta langkah-langkahnya untuk melakukan perintah rotate yang pertama rotate dengan metode secara langsung kita langsung masuk ke perintah rotate bisa kita ketik RO kemudian kita tekan enter kemudian pilih objek yang akan diputar disini sudah disediakan objek yang akan diputar adalah objek segi 4 warna merah ini kita klik kemudian kita tekan enter kemudian tentukan titik acuan putaran atau di titik 1 ini kita klik di titik 1 ini kemudian tentukan besar sudut putar dengan menggerakkan kursor mouse ke arah yang diinginkan oke jadi secara interaktif begitu kita tentukan titik pusat tadi kemudian kita gerakkan kursor mouse kita kita bebas memutar objek tadi ke arah yang kita inginkan dengan besar sudut yang bebas oke kita tinggal klik untuk menempatkan objek tadi pada posisi yang kita inginkan oke kira-kira disini misalnya kalau kita perhatikan titik disini tadi di dekat angka 1 ini menjadi poros atau sumbu atau titik pusat putar dari objek segi 4 warna merah ini oke sudah jelas ya berikutnya kita akan coba metode kedua yaitu metode sudut tertentu kalau tadi sudutnya bebas sekarang kita menggunakan metode dengan sudut yang tertentu kita masuk perintah rotate ro enter kemudian pilih objek yang akan diputar sama objeknya yang segi 4 warna merah ini kemudian kita tekan enter kemudian tentukan titik acuan putaran sama disini titik 1 ini kemudian ketik besar sudut putar misalnya 45 derajat berarti kita ketik saja 45 kemudian kita tekan enter oke jadi objek tadi sudah berhasil kita putar atau kita rotate dengan besar sudut yang dibentuk adalah 45 derajat untuk sudut-sudut lainnya kita tinggal ketik saja besar sudutnya baik berikutnya metode ketiga adalah metode referensi yaitu memutar objek dengan suatu acuan tertentu seperti apa gambarannya oke kita coba langsung kita masuk ke perintah rotate ro enter kemudian pilih objek yang akan diputar kita pilih objek segi 4 ini kemudian kita tekan enter untuk titik referensi ini baiknya kita aktifkan osnap tekan F3 atau klik disini kemudian kita nyalakan osnap endpoint saja midpoint dan quadrant kita push tinggal endpoint setelah kita pilih objeknya tadi objek yang akan diputar kita tekan enter berikutnya kita diminta untuk menentukan titik pusat putaran ini atau titik acuan putaran yaitu titik 1 kita klik di titik 1 kemudian ketik R atau reference nah disini sudah ada opsi reference kita bisa klik langsung atau kita ketik R enter jadi kita masuk ke reference misalnya kita tekan enter kita klik pada titik 1 2 dan 3 jadi kita klik titik 1 ke titik 2 kemudian titik 2 ini kita arahkan ke titik 3 oke itu tadi cara merotate atau memutar objek dengan referensi kita ulangi sekali lagi kita undo ctrl z oke metode referensi ini adalah kita akan memutar objek segi 4 warna merah ini dengan acuan garis dasar ini antara titik 1 ke titik 2 ini akan diputar sejajar dengan titik 1 ke titik 3 penjelasannya seperti itu saya ulangi sekali lagi jadi garis antara titik 1 dan titik 2 ini akan dibuat berhimpit dengan garis antara titik 1 dan titik 3 makanya referensinya pertama kita klik di titik 1 dan 2 kemudian kita klik ke titik 3 oke kita ulangi sekali lagi rotate ro enter kemudian kita pilih objek yang akan diputar kita tekan enter tentukan titik acuan putarannya di titik 1 sumbunya disini simbol putarnya kemudian kita masuk ke referensi referensi kita klik kemudian kita klik titik 1 lagi kemudian kita klik titik 2 kemudian kita arahkan ke titik 3 otomatis objek ini akan berputar dengan acuan garis 1 3 ini oke itu tadi tiga metode untuk memutar objek dengan perintah rotate pada otopad selanjutnya kita akan berlatih merotate objek sesuai soal yang akan diberikan baik soal pertama adalah kita diminta untuk memutar atau merotate objek yang di bawah ini menjadi seperti objek yang di atasnya jadi ini ada objek seperti ini kita rotate menjadi seperti ini ini juga awalnya seperti ini dirotate menjadi seperti ini untuk ukuran objek ini ukurannya seperti ini panjangnya 1 x y dan lebarnya 30 oke kita buat langsung di kotak ini sudah ada garis panduannya jadi kita tinggal membuat objek segi 4 ini warna merah dan panjang 1 x y dan lebarnya 30 oke kita pakai perintah rectangle rectangle enter kita klik di titik sudut ini kemudian kita gunakan koordinat relatif dengan panjang min 1 x y dan lebar 30 kemudian kita tekan enter oke berikutnya kita diminta untuk merotate objek ini dengan hasil seperti ini jadi ujung sudut kanan bawah segi 4 ini tetap berada di sudut pertemuan dua garis acuan ini sedangkan titik sudut kiri atas segi 4 ini akan berpindah berimpit pada garis acuan tega ini langsung kita masuk perintah rotate ro enter kita pilih objeknya akan dirotate dan tekan enter kemudian kita tentukan titik pusat atau titik acuan putarnya disini kemudian kita kita pilih reference dan kita klik titik acuanya disini dan disini membentuk garis diagonal seperti ini kemudian kita klik pada salah satu titik yang berada di garis tega ini oke hasilnya seperti ini persis dengan soal yang diberikan ini jadi titik sudut kanan bawah berada disini tetap kemudian titik sudut kiri atas berhimpit pada garis acuan vertical ini oke itu tadi soal nomor satu berikutnya soal nomor dua kita buat dulu objek skimpatnya seperti ini kita ketik pack untuk masuk ke perintah rektang click enter kemudian kita klik di ujung garis ini kita gunakan koordinator relatif panjangnya panjangnya 1xy lebarnya 30 enter oke kemudian kita rotate objek ini dengan titik acuan di sebelah sini sebelah kiri bawah sudut kiri bawah ini kemudian ujung sudut kanan atas ini kita impitkan pada garis garis tegak ini ya hasil 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 hasilnya seperti ini nanti kita masuk perintah rotate ro enter kita pilih objek skimpatnya enter kita klik di sudut kiri bawah kemudian kita masuk ke reference kita pilih sudut kanan atas ini kita masuk ke perintah rotate ro enter kita pilih objek skimpat yang akan diputar ini dan tekan enter kita klik titik pusat putarnya atau titik acuan putarnya di sudut kiri bawah ini dan kita pilih reference kita klik lagi sudut tadi kemudian kita bentuk garis diagonal seperti ini klik di sudut kanan atas skimpat kemudian kita arahkan ke salah satu titik di garis tegak ini di endpoint ini bisa aktifkan OSNAP kalau perlu oke hasilnya seperti ini soal nomor 2 sudah jadi berikutnya kita kerjakan soal nomor 3 oke berikutnya soal ketiga kita diminta untuk membuat objek dengan panjang 310 dan lebar 20 kemudian kita taruh di bawah sini lalu kita modifikasi dengan rotate untuk membuat objek seperti ini seperti ini oke langsung saja kita coba membuat objek skimpat ini kita masuk perintah reklang rec enter kita klik di sudut kanan bawah ini kita klik di sudut kiri bawah ini kemudian kita pakai koordinat relatif add 310 koma 20 kemudian kita tekan enter oke berikutnya kita rotate dengan referensi titik putarnya di kanan bawah ini kemudian titik acuanya adalah sudut kiri bawah segi 4 merah ini akan berimpit pada titik sudut kanan atas pada segi 4 acuan ini oke kita masuk rotate ro enter kita pilih objek yang akan diputar enter kita pilih titik acuan disini kemudian kita pilih opsi reference kita klik lagi titik acuanya disini kemudian kita klik di sudut kiri bawah ini kemudian kita klik di sudut kanan atas persegi 4 warna kuning sebelah kiri ini oke soal nomor 3 sudah jadi berikutnya kita beranjak ke soal rotate nomor 4 disini sama kita harus membuat segi 4 dibawahnya ini dulu kita masuk perintah rektang rec enter kita klik di kiri bawah ini kemudian pakai koordinat relatif add 310 koma 20 dan tekan enter kali ini titik acuannya adalah sudut kiri atas dari segi 4 warna merah ini kemudian titik acuan berikutnya adalah garis sisi atas segi 4 ini akan berimpin dengan sudut kiri atas objek acuan ini disini oke kita masuk perintah rotate ro enter oke kita pilih objek yang akan diputar dan kita tekan enter kemudian kita klik sudut kiri atas ini sebagai titik acuan kemudian kita masuk ke opsi reference kita klik lagi titik pusat putar ini kemudian kita pilih titik sudut kanan atas segi 4 yang dibawa ini kemudian kita arahkan ke titik sudut kiri atas objek segi 4 sebelah kanan ini dan kita klik oke jadi seperti inilah soal latihan rotate nomor 4 oke ini tadi tutorial menggunakan perintah rotate termasuk latihan penggunaannya terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa pada tutorial berikutnya pulang perintah kami ה Yeah a ah i selamat menikmati